Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar coba pembelajar sekalian kali ini saya akan membahas tentang ramainya pro kontra kurikulum merdeka nah di era menteri yang baru Prof Muti ada kabar bahwa kurikulum merdeka ini akan dievaluasi nah dievaluasi ini tentu bukan berarti dihentikan ya bisa saja nanti dihentikan bisa juga nanti dilanjutkan bisa juga dilanjutkan dengan revisi saya akan menganalisis mengapa kurikulum merdeka ini banyak mengalami penolakan-penolakan setidaknya saya memposting tentang kurikulum merdeka baik di media sosial yang saya punya akun yang saya punya diantaranya adalah di instagram di tiktok juga nah saya punya posting yang penontonnya itu lebih dari 1,6 juta nah ini saya pandang sudah mewakili ya bagaimana pandangan masyarakat pandangan guru terhadap kurikulum merdeka di komentar-komentar itu banyak sekali yang menganggap kurikulum merdeka ini tidak cocoklah tidak berguna lah gitu ya nah sekarang saya akan menganalisis apa sih penyebabnya sehingga kurikulum merdeka ini banyak mengalami penolakan-penolakan kurikulum merdeka ini banyak disalahpahami oleh baik oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh pengawas sekolah mengapa ini terjadi? saya setidaknya ada dua alasan pertama adalah penggagas kurikulum merdeka ini terlalu banyak memunculkan istilah-istilah atau terminologi baru misalkan tentang capir membelajaran, istilah tentang alur tujuan membelajaran tentang istilah modul ajar, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ini sepertinya ini dianggap sepilih oleh penggagas kurikulum merdeka alah cuma istilah gampang dipahami tetapi faktanya di lapangan, di akar rumput itu masih banyak guru-guru yang masih miskonsepsi, masih salah paham entah dimana letak salah paham, yang menyebabkan salah paham ternyata banyak, tentang modul ajar saja dulu ini bikin ribut ya bikin ribut, mengapa sekarang modul ajar perencanaan pembelajaran kok menjadi tebal padahal katanya mas menteri di awal-awal merdeka belajar perencanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP itu simple, sederhana ini salah satu miskonsepsi nah tentang ATP juga begitu, banyak sekali yang miskonsepsi ya ATP itu sederhana sekali cuma tujuan-tujuan pembelajaran yang diurutkan nah ini pun masih banyak yang salah paham apalagi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini banyak sekali miskonsepsi berubah menjadi prakaryalah berubah menjadi seni budaya berubah menjadi pelajaran PKK ini miskonsepsinya sangat banyak salah satunya adalah pemerintah atau dalam hal ini atau dalam hal ini adalah penggagas kurikulum medeka itu terlalu banyak memunculkan terminologi, terminologi baru yang dianggapnya mudah dipahami dan faktanya banyak yang salah paham memang daya tangkap dalam hal belajar itu kan masing-masing guru itu berbeda sama halnya dengan murid itu ya pasti juga berbeda-beda ada pun yang faktor kedua di era sekarang penerapan kurikulum medeka itu tidak ada lagi yang namanya pelatihan secara berjenjang seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya misalkan ada narasumber di tingkat pusat kemudian melatih narasumber di tingkat nasional turun menjadi pelatihan di tingkat profisi nah ini yang tidak ada lagi di kurikulum medeka laksana kurikulum medeka itu diminta untuk belajar mandiri nah belajar mandiri ini melalui platform medeka mengajar atau PMM dan juga melalui komunitas belajar nah ini yang menjadi masalah atau piangkeroknya nah sementara PMM ini itu sebagian guru menganggapnya itu malah sebagai beban sebenarnya PMM ini itu idenya bagus ya idenya bagus supaya apa? supaya semua guru itu mendapatkan satu sumber yang valid ya satu sumber yang valid yaitu di PMM kalau dulu itu ada instruktur nasional instruktur provinsi, instruktur kebupaten itu bisa jajah itu mengalami bias artinya ketika materi yang diterima di tingkat nasional itu diturunkan di tingkat provinsi itu bisa jadi sudah tidak sama persis atau bias apalagi turun sampai ke kebupaten turun di sekolah-sekolah itu bisa jadi mengalami bias nah supaya tidak bias maka sumbernya cuma satu yaitu PMM ya platform mendekat mengajar tetapi faktanya ada dua kendala disini yang pertama itu adalah guru-guru itu belum terbiasa belajar secara mandiri yang kedua tentu ini terkendala dengan juga dengan infrastruktur ya dimana tidak semua daerah itu terjangkau dengan koneksi internet memang akhir-akhir ini sudah diluncurkan yang namanya awan penggerak ini sebagai pengganti PMM yang bisa diakses tanpa melalui koneksi internet tapi ini sudah agak terlambat gitu ya jadi alangkah baiknya ke depan ini jangan hanya mengandalkan PMM untuk pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka disamping kendala-kendala tentang infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum terbiasa dengan pelajaran mandiri nah di PMM sendiri juga terjadi bias ya yang tujuannya agar tidak jadi bias tentang konten-konten kurikulum merdeka ternyata juga di kurikulum merdeka juga masih banyak terjadi bias misalkan ada banyak materi yang tidak diupdate ya ketika CP berubah ternyata modul ajar itu masih yang lama ATP masih yang lama belum diupdate ini juga menimbulkan bias nah kemudian disamping itu banyak juga konten-konten yang ada di PMM itu ada yang tidak dikurasi ya ada juga yang dikurasi tapi mungkin tidak terlalu ketat ya sehingga masih banyak modul ajar itu yang masih miskonsepsi juga contoh saja tentang pembelajaran terdiferensiasi itu banyak modul-modul ajar yang disana itu masih mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar jadi saran saya tidak bisa hanya mengandalkan PMM tapi juga ada model pelatihan-pelatihan seperti dahulu dan buktinya ketika guru diminta untuk belajar secara mandiri banyak sekali miskonsepsi miskonsepsi jadi ini pandangan saya mengapa kurikulum medeka banyak mengalami penolakan karena terjadi banyak miskonsepsi kenapa terjadi banyak miskonsepsi setidaknya ada dua alasan yang pertama adalah menggagas kurikulum terlalu banyak memunculkan terminologi baru dan yang kedua pemerintah hanya mengandalkan PMM tidak ada pelatihan-pelatihan secara perkenjang seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya demikian mudah-mudahan bermanfaat seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati